assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sobat bersama saya di rosok kreator channel kali ini kita akan membahas soal persepian kembali ini basicnya Megapro dengan memakai stang piston KCN atau standar daripada Megapro itu sendiri Hai dan juga semua masih menggunakan empat dari Megapro jadi hanya bandulnya saja yang di rubah menjadi langkah 70 untuk yang lainnya masih standar klepnya standar Hai terus templarnya juga masih memakai templar sepatu atau alias templar standar terus burungnya juga memakai burung standarnya Megapro jadi nanti kita akan memakai blendis atau packing aluminium seperti itu jadi untuk menghemat budget kita tidak Oh mengganti burungnya memakai tiga nah untuk mengetahui berapa peking yang akan kita butuhkan nanti untuk packing aluminium nya ini saya akan mengukur biar teman-teman pada tidak penasaran lagi 5,73 ketebelannya di sekitar 5,75 juga enggak papa dan ini standar punya Megapro 160 cc dan ini dulunya burungnya burungnya sudah pernah saya pangkas soalnya memakai kamprat CB Hai dengan mata 98 untuk motor standar biar bisa dipasang kampratnya dan ini saya memakai kamrat CB juga tapi mata 100 teman-teman sudah lihat 68 koma berarti sekitar 69an standarnya burung Megapro itu 70 mili 70 mili ya panjang daripada burung Megapro dan seker saya menggunakan piston CBR versi 150 terus untuk noken asnya memakai standar Tiger dan juga nanti saya menggunakan packing burung gasket dua biji atau dua lembar oke langsung saja kita pasang pistonnya dan piston ini saya lubangi ya dindingnya untuk meredam panas dan mempercepat pelomasan di dinding piston tersebut agar tidak terjadi rawan kemacetan istilahnya seperti itu tidak saya kasih nut tapi saya lubangi dengan bur dua mili Hai lebih hemat pakai bur Hai dan ini untuk piston CBR nya Hai saya tidak mengepras sama sekali tidak membubut kepala pistonnya saya hanya Hai hanya memberi atau mencowak untuk Hai Hai klepnya ya untuk rumah klepnya jadi kepala daripada piston saya Hai coba Hai cowok dengan ukuran seterandatnya klep Megapro untuk langkah yang pertama packing gasket kita pasang Hai ini jangan lupa di untuk mengatasi pasti kebocoran saya mengasih lem bolak-balik ya terus soknya sok penghubung dari kalter dengan burung kita kasih sok yang panjang kalau untuk sok yang bawaan motor kurang panjang kita ganti sebagai penghubung maksudnya dari kalter mesin terus packing aluminium setelah itu dengan burung jadinya agak lumayan panjang sih kalau standarnya kurang panjang kita ganti dengan yang lebih panjang untuk mengantisipasi kebocoran biar lebih presisi seperti itu Hai dan hati-hati teman-teman kalau memilih packing aluminium nya atau plantis nya dilihat dulu dicermati dulu nanti apakah presisi atau enggaknya nanti jangan-jangan kalau udah dipasang udah dipakai nanti terjadi kebocoran kita kita juga yang susah lagi kan mending dicek dulu ketebalannya sama atau enggak kalau belum sama kita amplas dengan memakai alas kaca atau cermin kalau cermin tidak bisa dibohongin ya kalau tempat-tempat yang lain atau dasar yang lain terjadi ketidak rataan di permukaannya tapi kalau kaca pasti rata saya hanya menyarankan biasanya seperti itu ya terserah teman-teman kalau kepengen untuk alas daripada amplas nanti mungkin bisa di keramik tapi kalau buat saya keramik kurang begitu presisi yang yang tidak bisa diakalin dan tidak bisa ditipu adalah kaca soalnya kaca pasti datar untuk baut ancar sendiri saya menggunakan punya tiger jangan sampai teman-teman menggunakan bot ancar punya Megapro ya tetap kurang panjang soalnya perbandingan daripada burung Megapro dan burung tiger adalah enam mili seperti itu jangan lupa tensurnya kita pasang juga terus untuk packing copnya saya menggunakan satu lembar kalau teman-teman menggunakan burung standarnya Megapro tanpa dibubut bisa jadi nggak papa cuman nanti blendersnya atau per packing aluminium nya dikasih yang lima mili saja nanti kalau enam mili gambarnya tidak nyampe tidak bisa dipasang maksudnya kalau copnya masih standar nggak dikepras juga seperti itu ya nanti boleh dipraktikin memasang sendirilah kalau kepingin memasang sendiri juga nggak papa tapi alangkah baiknya dipasang dengan yang sudah terbiasa masang untuk keras atau bandul stroke soalnya tidak sembarangan mekanik yang asal memasang yang harus ada perhitungan yang lebih spesifik lagi jangan lupa kita kasih pelumas untuk menghindari atau meminimalisir keausan sementara waktu sebelum mesin kita kasih oli atau mesin hidup jadi lebih lebih maksimal untuk pelumasannya ini spek ini untuk harian dan touring bukan untuk harikan ya sob jangan lupa like comment dan subscribe tentunya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya oh iya kalau untuk rantai kamprat sendiri teman-teman kepengen memakai punya tiket juga bisa tidak masalah tapi kalau saya lebih yakin dengan kamprat CP selain harganya murah kualitasnya juga oke dan masa aktifnya juga lumayan lama suara tidak berisik bukan promo tapi kenyataannya memang seperti itu kebanyakan 90% saya memakai kamrat CP ya tapi masing-masing punya selera dah dan punya keyakinan sendiri-sendiri jangan lupa kalau mau ngencengin baut ancarnya setelan klepnya dilonggarin dulu ya nanti takutnya kalau sudah kenceng banget nanti bisa istilahnya berbenturan antara klep masuk dan klep buangnya jadi harus dilonggarin dulu baru kita kencengin kalau teman-teman pengen memakai kamprat srebi mata 100 gigi sentriknya atau gigi kerasnya memakai yang Pro CDI sedangkan untuk yang gigi nokennya gigi temennya yang atas memakai CP atau GL100 atau GL125 atau GL series sama semuanya sama ukurannya hanya yang membedakan gigi sentriknya saja setelah kita setel klepnya terus tes kompresi kalau sudah ada kompresinya berarti tidak ada suara yang menjurgiakan suaranya halus berarti pemasangan sudah benar dan siap untuk dipasang di sasisnya terima kasih sudah menonton video dari rosok kreator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati